Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan Parit-parit dilembah penuh dengan air Kita melihat dua raja-raja pasal tiga Kitab dua raja-raja pasal tiga Harap pasal ini diberi tanda dengan benang Alkitab atau selipan Alkitab Dua raja-raja tiga ayat 1-5 Dua raja-raja tiga ayat 1 Yoram, anak Ahab menjadi raja di Samaria atas Israel Dalam tahun ke-18 zaman Yusafat Raja Yehuda Dan ia memerintah 12 tahun lamanya Dua, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya Ia menjauhkan Tugu berhala baal yang didirikan ayahnya Tiga, namun demikian ia masih berpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat Yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula Ia tidak menjauhinya Empat, Mesa Raja Moab adalah seorang peternak domba Sebagai upeti yang membayar kepada Raja Israel Seratus ribu anak domba dan bulu dan seratus ribu domba jantan Lima, tetapi segera sesudah Ahab mati Memberontaklah Raja Moab terhadap Raja Israel Bapak Ibu sesekalian Dari nas ini kita ketahui Bahwa Ahab adalah Raja Israel Yang pernah memerintah di Samaria Pada waktu Ahab, Raja Israel memerintah di Samaria Negeri Moab itu berada di bawah kekuasaan Ahab Raja Israel Karena itu Raja Israel atau Ahab menetapkan Bahwa negeri Moab harus membayar upeti kepada Ahab Raja Israel Diceritakan kemudian Ahab Raja Israel ini mati Dan digantikan oleh anaknya yang bernama Yoram Yoram kemudian menjadi Raja Israel Menggantikan Raja Ahab ayahnya Nah setelah Yoram menjadi Raja atas Israel Negeri Moab ini memberontak terhadap Israel Karena itu Yoram Raja Israel Bermaksud menaklukkan Moab Raja Yoram atau Raja Israel ini kemudian bersekutu Dengan Yosafat Raja Yehuda Dan Raja Edom untuk memerangi Moab Kita lanjutkan ayat 6-9 Dua Raja-Raja 3 Ayat 6-9 Keluarlah Raja Yoram pada waktu itu dari Samaria Lalu ia memeriksa barisan seluruh orang Israel Selanjutnya ia menyuruh orang kepada Yosafat Raja Yehuda dengan pesan Raja Moab telah memberontak terhadap aku Maukah kau bersama-sama aku berperang melawan Moab Jawabnya aku akan maju Kita sama-sama Aku dan engkau Rakyatku dan rakyatmu Kudaku dan kudamu Delapan Lagi ia bertanya melalui jalan manakah kita akan maju Jawabnya melalui Padanggurun Edom Sembilan Maka berjalan Raja Israel Dan Raja Yehuda dan Raja Edom Tetapi sesudah mereka berkeliling Tujuh hari perjalanan jauhnya Maka tidak terdapat air Untuk tentara dan hewan yang mengikuti mereka Di sini kita melihat Yoram Raja Israel Bersekutu dengan Yosafat Raja Yehuda Dan juga Raja Edom Mereka bersekutu berperang melawan Raja Moab Nah peperangan ini mereka harus melalui jalan Padanggurun Edom Dan ketika mereka berjalan Berkeliling tujuh hari perjalanan jauhnya Mereka Tidak mendapat air Untuk hewan Dan tentara Ini masalah yang sangat serius Masalah yang sangat berat Mau berperang Mau berperang Di dalam perjalanan Sudah tujuh hari dalam perjalanan Tidak mendapat air Air ini kebutuhan pokok hidup manusia Manusia bisa mati Kalau tidak ada air Ada perkataan Mengatakan Tujuh Membuat mati Apa itu tujuh membuat mati Katanya tujuh menit Enggak nafas Bisa mati Tujuh hari Enggak minum Bisa mati Tujuh minggu Tidak makan Bisa mati Satu lagi apa Katanya tujuh puluh tahun Kalau enggak ada pernikahan Manusia bisa punah Jadi mati juga Jadi tujuh Jadi tujuh hari tidak minum Bisa mati Jadi mereka Tidak ada air Sudah jalan tujuh hari Tidak ketemu air Ini masalah yang berat Bisa mati Kehausan Bagaimana mau berperang Enggak ada air Dalam masalah berat ini Maka timbul reaksi Dari Raja Yoram Raja Israel Dan Yosafat Reaksinya itu Beda ya Kita lihat reaksi Yoram Dua Raja-Raja Tiga Ayat Sepuluh Lalu berkatan Raja Israel Wahai Tuhan Tuhan telah Tuhan telah Memanggil Ketiga Raja ini Untuk menyerahkan Mereka Kedalam Tangan Moab Yoram Raja Israel Bereaksi Negatif Katanya Tuhan Memang Manggil Ketiga Raja ini Untuk menyerahkan Ketangan Musuh Ini negatif Berpikir Negatif Tapi bagaimana Yosafat Ayat 11-12 Tetapi Bertanyalah Yosafat Tidak Adakah Disini Seorang Nabi Tuhan Supaya Dengan Perantelan Kita Meminta Petunjuk Tuhan Lalu Salah Seorang Pegawai Raja Israel Menjawab Katanya Disini Ada Elisa Bin Safat Yang Dahulu Melayani Elia 12 Berkata Yosafat Memang Padanya Ada Firman Tuhan Sesudah Itu Pergilah Raja Israel Dan Yosafat Dan Raja Edom Kepada Elisa Bagaimana Reaksi Yosafat Raja Yehuda Ketika Mengalami Tidak Ada Air Ini Reaksinya Positif Katanya Adakah Nabi Tuhan Disini Kita Meminta Petunjuk Tuhan Kita Lihat Dua Raja Ini Berbeda Masalahnya Sama Tidak Ada Air Masalah Yang Satu Pikir Negatif Tuhan Memang Mau Menyerahkan Kami Kedalam Tangan Musuh Tapi Yosafat Berpikir Disini Ada Nabi Tuhan Kita Minta Petunjuk Tuhan Jadi Kedua Raja Ini Berbeda Masalahnya Sama Tidak Ada Air Yang Satu Tidak Beriman Berpikir Negatif Yang Satu Beriman Berpikir Positif Ada Orang Uangnya Tinggal Satu Sama-sama Tinggal Satu Yang Satu Bilang Celaka Matilah Aku Uangku Tinggal Satu Yang Satu Bilang Puji Tuhan Masih Ada Uang Satu Saya Bersyukur Kepada Tuhan Sama-sama Satu Jadi Bagaimana Ketika Kita Menemui Masalah Di Dalam Kehidupan Kita Masalah Berat Apakah Seperti Yoram Berpikir Negatif Tidak Beriman Atau Seperti Yosafat Berpikir Positif Adakah Disini Nabi Tuhan Kita Minta Petunjuk Padanya Kemudian Yoram Raja Israel Yosafat Dan Raja Huda Dan Raja Edom Pergi Menemui Elisa Untuk Meminta Petunjuk Tuhan Disini Nabi Elisa Tidak Mempedulikan Yoram Mengapa Sebab Ayahnya Yaitu Raja Ahab Dahulu Telah Menyimpang Dari Tuhan Dan Berbuat Jahat Perhatikan Ayat 13 Dua Raja Raja Tiga Ayat 13 Tetapi Berkatal Elisa Kepada Raja Israel Apakah Urusanku Dengan Engkau Pergilah Kepada Para Nabi Ayahmu Dan Kepada Para Nabi Ibu Jawab Raja Israel Kepadanya Jangan Begitu Sebab Tuhan Memanggil Ketiga Raja Ini Untuk Menyerahkan Mereka Kedalam Tangan Orang Muab Disini Kita Lihat Raja Yoram Bereaksi Negatif Kembali Mengulangi Perkataan Yang Tidak Beriman Dia Dia Katakan Jangan Begitu Tuhan Memang Memanggil Ketiga Raja Ini Untuk Menyerahkan Kedalam Tangan Orang Muab Lalu Bagaimana Kata Elisa Elisa Berkata Jika Tidak Karena Yosafat Raja Yehuda Maka Aku Tidak Akan Memandang Kepadamu Yoram Kita Lihat Ayat 14 15 Berkatalah Elisa Demi Tuhan Semesta Alam Yang Hidup Yang Dihadapannya Aku Menjadi Pelayan Jika Tidak Karena Yosafat Raja Yehuda Maka Sesungguhnya Aku Ini Tidak Memandang Dan Melihat Kepadamu 15 Maka Sekarang Jemputlah Bagiku Seorang Pemetik Kecapi Pada Waktu Pemetik Kecapi Itu Bermain Kecapi Maka Kekuasaan Tuhan Meliputi Dia Jadi Elisa Berkata Jika Tidak Kana Yosafat Aku Tidak Akan Memandang Engkau Ya Dan Nabi Elisa Berkata Sekarang Jemputlah Bagiku Seorang Pemetik Kecapi Dan Kemudian Pemetik Kecapi Itu Didatangkan Kita Kembali Melihat Ayat 16 Sampai 19 16 2 Raja Raja 3 Ayat 16 Sampai 19 16 Kemudian Berkatalah Iyah Beginilah Firman Tuhan Biarlah Di Lembah Ini Dibuat Parit Parit 17 Sebab Beginilah Firman Tuhan Kamu Tidak Akan Dapat Angin Dan Hujan Namun Lembah Ini Akan Penuh Dengan Air Sehingga Kamu Serta Ternak Sembelihan Dan Hewan Pengangkut Dapat Minum 18 Dan Itu pun Perkara Ringan Di Mata Tuhan Juga Orang Muab Akan Diserahkan Kedalam Tangan Mu 19 Kamu Akan Memusnahkan Segala Kota Yang Berkubu Dan Segala Kota Pilihan Kamu Akan Menumbangkan Segala Pohon Yang Baik Kamu Akan Menutup Segala Mata Air Dan Kamu Akan Merusahkan Segala Ladang Yang Baik Dengan Batu Batu Jadi Ketika Pemetik Kecapi Didatangkan Dan Memainkan Kecapi Maka Kekuasan Tuhan Meliputi Nabi Elisa Kemudian Nabi Elisa Menyampaikan Firman Tuhan Firman Tuhan Ini Dapat Dirincikan Demikian Bahwa Di Lembah Ini Harus Dibuat Parit Parit Tidak Akan Mendapat Angin Tidak Dapat Hujan Tapi Lembah Ini Akan Penuh Dengan Air Sehingga Hewan Sembelihan Dan Pengangkut Hewan Pengangkut Dapat Minum Dan Hal Ini Adalah Perkara Ringan Di Mata Tuhan Dan Orang Muab Akan Diserahkan Kedalam Tangan Mereka Mereka Akan Memusnahkan Segala Kota Berkubu Segala Kota Pilihan Akan Menubangkan Segala Pohon Yang Baik Akan Menutup Segala Mata Air Dan Merusahkan Segala Ladang Yang Baik Dengan Batu Batu Bapak Bapak Sesekalian Firman Tuhan Yang Disampaikan Nabi Elisa Kepada Raja Israel Dan Raja Yehuda Ini Kalau kita Pikir Dengan Akal Tidak Masuk Akal Ras Tidak Mungkin Bagaimana Mungkin Dilembah Dibuat Parit Parit Sedangkan Lembah Itu Kering Tidak Ada Angin Tidak Ada Hujan Tapi Lembah Itu Akan Penuh Dengan Air Dan Tuhan Menjanjikan Orang Muab Ini Akan Dikalahkan Firman Tuhan Ini Benar Mereka Kemudian Membuat Parit Parit Entah Berapa Banyak Parit Yang Dibuat Oleh Mereka Sesudah Mereka Membuat Parit Parit Maka Penuhlah Negeri Itu Dengan Air Jadi Parit Itu Penuh Dengan Air Perhatikan Dua Raja Raja Tiga Ayat 20 Dua Raja Raja Tiga Ayat 20 Keesokan Harinya Ketika Orang Mempersembahkan Korban Datanglah Dengan Tiba-tiba Air Dari Arah Edom Maka Penuhlah Negeri Itu Dengan Air Ini Ajaib Sekali Dibuat Parit Tidak 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 Angin Tidak Hujan Tapi Tuhan Beri Air Itu Perkara Yang Ringan Di Mata Tuhan Dan Bukan Hanya Itu Mereka Pun Akhirnya Dapat Mengalahkan Orang Moab Ya Ini Kita Lihat Di Ayat 21 Sampai 27 2 Raja Raja 3 21 Sampai 27 Ketika Didengar Seluruh Orang Moab Bahwa Ketiga Raja Itu Telah Maju Memerangi Mereka Maka Dikerahkan Semua Orang Yang Masih Sanggup Penyandang Pedang Bahkan Orang Orang Lebih Tua Juga Kemudian Mereka Ditempatkan Di Tepi Perbatasan 22 Kesokan Harinya Pagi-pagi Ketika Matahari Bersinar Atas Permukaan Air Tampaklah Kepada Orang Moab Bahwa Air Di Sebelah Depannya Merah Seperti Darah 23 Lalu Berseru Mereka Itu Darah Tentulah Raja-Raja Itu Telah Berbunuh Bunuhan Yang Seorang Membunuh Yang Lain Maka Sekarang Marilah Menjarah Orang-orang Moab 24 Tapi Ketika Mereka Sampai Keperkemahan Orang Israel Maka Bangkitlah Orang Israel Lalu Memukul Orang-orang Moab Sehingga Mereka Lari Dari Situ Dan Makin Jauh Mereka Menerobos Kedalam Moab Sambil Menewaskan Orang-orang Moab Itu 25 Mereka Meruntuhkan Kota-kota Dan Menutupi Setiap Ladang Yang Baik Dengan Batu Karena Setiap Orang Melemparkan Batu Ke Atasnya Mereka Menutup Segala Mata Air Dan Menumpangkan Segala Pohon Yang Baik Sampai Hanya Kir Hareset Saja Yang Ditinggalkan Tetapi Kota Ini Ditembaki Oleh Orang-orang Penguban Dari Segala Penjuru 26 Ketika Raja Moab Melihat Bahwa Peperangan Itu Terlalu Berat Bagainya Diambil Nyalah 700 Orang Pemegang Pedang Bersama Sama Dia Untuk Menerobos Kejurusan Raja Edom Tetapi Tidak Berhasil 27 Kemudian Dia Mengambil Anak Yang Sulung Yang Menjadi Raja Menggantikan Dia Lalu Mempersembahkan Sebagai Korban Bakaran Di Atas Pagar Tembok Tetapi Kegusaran Besar Menimpa Orang Israel Sehingga Mereka Berangkat Meninggalkan Dia Dan Pulang Ke Negeri Mereka Disini Kita Lihat Firman Tuhan Benar Akhirnya Orang Moab Dapat Ditaklukan Atau Dikalahkan Jadi Singkatnya Negeri Moab Dikalahkan Seperti Yang Difirmankan Oleh Tuhan Bapak Ibu Sesekalian Kalau Kita Hanya Membaca Cerita Ini Sepertinya Tidak Ada Apa- Apa Tetapi Justru Disini Terkandung Rahasia Firman Tuhan Terkandung Pengajaran Atau Makna Rohani Yang Mendalam Bagi Kita Sekarang Kita Akan Melihat Yang Pertama Mereka Ada Masalah Tidak Mendapat Air Sudah Jalan Tujuh Hari Tidak Dapat Air Air Itu Kebutuhan Pokok Bagi Manusia Jadi Kalau Tidak Ada Air Ini Masalah Yang Berat Masalah Yang Serius Manusia Bisa Mati Kalau Tidak Ada Air Tetapi Tuhan Katakan Ini Perkara Ringan Tidak Ada Yang Mustahil Tuhan Katakan Ini Perkara Ringan Bagi Manusia Itu Perkara Yang Berat Tapi Bagi Tuhan Itu Ringan Tuhan Katakan Itu Perkara Ringan Tuhan Pernah Berfirman Kepada Abraham Karena Sarah Tertawa Dalam Hatinya Setelah Mendengar Bahwa Ia Akan Mengandung Dan Melahirkan Anak Padahal Sarah Itu Sudah Tua Kita Lihat Kejadian 18 Ayat 14 Kejadian 18 Ayat 14 Adakah Sesuatu Apapun Yang Mustahil Untuk Tuhan Pada Waktu Yang Telah Ditetapkan Itu Tahun Depan Aku Kembali Mendapatkan Kau Pada Waktu Itulah Sarah Mempunyai Seorang Anak Laki Laki Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Tuhan Maka Tuhan Katakan Itu Perkara Ringan Bagi Manusia Tidak Ada Air Perkara Yang Berat Tuhan Itu Perkara Ringan Tuhan Dapat Mengatasi Yang Kedua Tuhan Menginginkan Mereka Membuat Dulu Parit Bikin Parit Dulu Kalau Sudah Bikin Parit Baru Dikasih Airnya Lalu Mereka Membuat Parit Sesuai Firman Tuhan Entah Berapa Banyak Bikin Parit Bikin Parit Sesudah Bikin Parit Barulah Tuhan Kasih Airnya Hari ini Demikian Tuhan Inginkan Kita Bekerja Lebih Dulu Melayani Tuhan Giat Melayani Tuhan Maka Barulah Tuhan Akan Memberikan Mencurahkan Berkat Berkatnya Untuk Kehidupan Kita Jadi Kita Menginginkan Berkat Dari Tuhan Kita Harus Bekerja Dulu Melayani Tuhan Mengasih Tuhan Setiap Apa Yang Kita Lakukan Untuk Tuhan Akan Menerima Upah Dari Pelayanan Kita Kepada Tuhan Seperti Mereka Tuhan Inginkan Mereka Buat Parit Dulu Bekerja Berjeri Lelah Buat Parit Baru Diberi Air Demikian Pula Hari ini Tuhan Inginkan Kita Bekerja Untuk Tuhan Lebih Dulu Maka Tuhan Akan Memberkati Kita Mencurahkan Berkat Berkatnya Kita Lihat Wahyu 22 Ayat 12 Wahyu 22 12 Sesungguhnya Aku Datang Segera Dan Aku Membawa Upahku Untuk Membalas Setiap Orang Menurut Perbuatannya Jadi Tuhan Akan Membalas Menurut Perbuatannya Jadi Yang Banyak Bekerja Untuk Tuhan Akan Menerima Berkat Jadi Tuhan Inginkan Kita Bekerja Lebih Dulu Seperti Surat Dari Tuhan Kepada Jemaat Ditiatira Wahyu 2 19 Wahyu 2 19 Aku Tahu Segala Pekerjaan Mu Baik Kasih Maupun Iman Maupun Balaik Pelayanan Maupun Ketekunan Aku Tahu Bahwa Pekerjaan Terakhir Lebih Banyak Daripada Yang Pertama Disamung Ayat 26 Sampai 28 Ayat 26 Dan Barang Siapa Menang Dan Melakukan Pekerjaanku Sampai Kesudahannya Kepadanya Akanku Karuniakan Kuasa Atas Bangsa Bangsa 27 Dan Ia akan Memerintah Mereka Dengan Tongkat Besi Mereka Meremukan Seperti Tembikar Tukang Periuk Sama Seperti Yang Kuterima Dari Bapak Dan Kepadanya Akanku Karuniakan Bintang Tim Tuhan Katakan Yang Melakukan Pekerjaanku Sampai Kesudahannya Akanku Karuniakan Kuasa Atas Bangsa Bangsa Jadi Tuhan Ingin Kita Bekerja Lebih Dulu Maka Tuhan Menyuruh Mereka Buat Parit Dulu Mereka Buat Parit Baru Diberi Air Tidak Buat Parit Tidak Diberi Air Mereka Buat Parit Berjeri Lelah Entah Berapa Banyak Itu Parit Yang Dibuat Gali Sia Sia Tidak Mungkin Mereka Pikir Ini Kami Suruh Gali Parit Airnya Ada Enggak Ya Kalau Airnya Enggak Ada Sia Sia Tapi Mereka Gali Sesuai Firman Tuhan Mereka Berjelil Lelah Membuat Parit Tidak Sia Sia Akhirnya Parit Di Lembah Itu Penuh Dengan Air Hari 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 ini Demikian Saudara Dan Saya Giat Bekerja Untuk Tuhan Melayani Tuhan Saudara Berjeri Lelah Untuk Tuhan Tidak Sia Sia Seperti Mereka Membuat Parit Kalau Buat Parit Akhirnya Enggak Ada Air Sia Sia Tapi Tidak Sia Sia Tuhan Beri Airnya Rasul Paulus Dalam Suratnya Kepada Jemaat Korintus Kita Melihat 1 Korintus 15 Ad 58 1 Korintus 15 Ad 58 Karena Itu Saudara Saudaraku Yang Kekasih Berdirilah Teguh Jangan Goyah Dan Giatlah Selalu Dalam Pekerjaan Tuhan Sebab Kamu Tahu Bahwa Dalam Persekutuan Dengan Tuhan Jeri Payah Mu Tidak Sia Sia Jadi Hari Ini Kalau Kita Melayani Tuhan Berjeri Lelah Tidak Akan Sia Sia Seperti Mereka Membuat Parit Parit Dibuat 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 Jeri Payah Mereka Tidak Sia Sia Tuhan Beri Airnya Para Pendahului Kita Juga Telah Berjeri Lelah Memberitakan Injil Ke Indonesia Dulu Apakah Jeri Payah Mereka Sia Sia Tidak Hari ini Kita Melihat Di Indonesia Berdiri Gereja Isu Sejati Di Berbagai Tempat Para Pendahulu Kita Dulu Berjeri Lelah Membuka Kelas Teologi Gereja Sejati Indonesia Apakah Sia Sia Tidak Hari ini Telah Banyak Yang Menjadi Pendeta Karena Itu Kita Harus Bergiat Untuk Tuhan Sebab Jeri Payah Kita Tidak Akan Sia Sia Alkitab Berkata Orang Yang Menabur Dengan Mencucurkan Air Mata Akan Menuai Dengan Sorak Sorai Orang Yang Berjalan Menaju Dengan Menangis Sambil Menabur Benih Pasti pulang Dengan Sorak Sorai Sambil Membawa Berkas Berkas Pengajaran Ketiga Yang Keempat Kita Tidak Tahu Berapa Banyak Parit Yang Dibuat Oleh Mereka Berapa Banyak Kita Tidak Tahu Andai Kata 100 Parit Dan Berapa Dalam Parit Nya Maka Airnya Juga Segitu Kalau Mereka Membuat Parit 100 Parit Maka Airnya Juga 100 Parit Dalamnya Juga Sedalam Yang Mereka Gali Jadi Kalau Parit Itu Dalamnya 1 Meter Maka Airnya 1 Meter Kalau Parit Itu Digali Dibuat 2 Meter Maka Airnya Juga 2 Meter Jadi Ini Memberitahukan Kepada Kita Kita Bergiat Untuk Tuhan Maka Yang Banyak Bekerja Menderita Untuk Tuhan Berkatnya Lebih Banyak Jadi Jadi Kalau Mereka Membuat Parit 100 Ya Airnya 100 Parit Itu Sedalam Itu Kalau Mereka Membuat Parit Itu 50 Ya Airnya 50 Parit Jadi Sebanyak Parit Dibuat Airnya Juga Segitu Jadi Hari Ini Yang Banyak Menderita Untuk Tuhan Berkatnya Lebih Banyak Maka Kedung Rohani Kita 108 Ada Dikatakan Menderita Untuk Tuhan Berkatnya Lebih Banyak Jadi Kalau Saudara Banyak Berjeri Lelah Menderita Untuk Tuhan Berkatnya Lebih Banyak Kita Lihat 2 Korintus 9 Ayat 6 2 Korintus 9 Ayat 6 Camkanlah Ini Orang Yang Menabur Sedikit Akan Menuai Sedikit Juga Dan Orang Akan Menabur Banyak Akan Menuai Banyak Juga Ini Paulus Menyampaikan Satu Kebenaran Dengan Perumpamaan Kehidupan Orang Bertani Jadi Kalau Petani Menaburkan Benih Sedikit Hasilnya Juga Sedikit Menabur Benih Banyak Menuai Juga Banyak Jadi Kalau Satu Ladang Ya Ditaburi Benih Ya Hasilnya Satu Ladang Itu Jadi Kalau Dua Petak Ladang Ditaburi Benih Hasilnya Dua Petak Menabur Itu Bekerja Menuai Upah Kerja Jadi Kalau Seseorang Ingin Dapat Banyak Hasil Harus Banyak Bekerja Tuhan Itu Adil Mereka Buat Parit Sebanyak Banyaknya Airnya Juga Segitu Sesuai Yang Dibuat Sedalam Yang Dibuat Yang Kelima Tuhan Memberi Air Kepada Mereka Secara Ajaib Jadi Setelah Mereka Membuat Parit Entah Berapa Banyak Itu Parit Tiba Tiba Air Datang Dari Arah Edom Maka Peduhlah Lembah Itu Dengan Air Kita Lihat Dua Raja Raja 3 20 Dua Raja Raja Pasal 3 20 Keesokan Harinya Ketika Orang Mempersembahkan Korban Datang Datanglah Dengan Tiba Tiba Air Dari Arah Edom Lalu Penuhlah Negeri Itu Dengan Air Ini Perbuatan Tuhan Yang Ajaib Setelah Dibuat Parit Tiba Tiba Dari Arah Edom Datang Air Maka Penuhlah Negeri Itu Dengan Air Inilah Keajaiban Tuhan Kuasa Tuhan Yang Kita Tidak Bisa Jangkau Dengan Akal Tiba Tiba Bisa Ada Air Maka Di dalam Kitab Masmur Kita Lihat Masmur 77 Ayat 15 Masmur 77 15 Engkau Lah Allah Yang Melakukan Keajaiban Engkau Telah Menyatakan Kuasamu Di antara Bangsa Bangsa Kuasa Tuhan Itu Ajaib Janda Sarfat Hanya Punya Segegam Tepung Dan Sedikit Minyak Dalam Bule Nabi Elisa Meminta Buat Dulu Sepotong Roti Bundar Kecil Untuk Aku Barulah Sudah Itu Buat Bagimu Lalu Allah Menyatakan Kuasanya Jadi Tepung Diambil Minyak Diambil Eh Besok Ada Lagi Diambil Ada Lagi Terus Ajaib Seperti Air Seperti air Ini Tiba-tiba Dari Arah Edom Muncul Terdatang Air Penuhlah Negeri Itu Tidak Ada Angin Tidak Ada Hujan Tiba-tiba Didatangkan Air Yang Kenam Mereka Membuat Parit-parit Dan Di luar Dugaan Parit Yang mereka Buat Itu Terisi Penuh Dengan Air Dan Mereka Tidak Menyadari Tau-tau Eh Sekarang Paritnya Penuh Air Jadi Disini Kuasa Tuhan Itu Seringkali Tidak Terlihat Tidak Disadari Seperti Yang mereka Alami Mereka Buat Parit Tiba-tiba Eh Kok Bisa Penuh Air Tidak Disadari Tuhan 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 Yesus Pernah Membuat Mujijat Air Menjadi Anggur Pemimpin Pesta Tidak Tau Air Menjadi Anggur Itu Dari Mana Tapi Pelayan 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 Pada Pesta Itu Tau Bahwa Air Anggur Ini Berasa Dari Kuasa Tuhan Tapi Pelayan Pelayan Tidak Tau Kok Air Ini Bisa Jadi Anggur Bagaimana Mereka Juga Tidak Tidak Tau Tiba-tiba Jadi Anggur Kita Melihat Yohanes 2 Ayat 7 Sampai 10 Yohanes 2 Ayat 7 Sampai 10 Yesus Berkata Kepada Pelayan Pelayan Itu Isilah Tempayan Tempayan Itu Penuh Dengan Air Dan Mereka Pun Mengisinya Sampai Penuh Lalu Kata Yesus Kepada Mereka Sekarang Cedoklah Dan Bawalah Kepada Pemimpin Pesta Lalu Mereka Pun Membawanya 9 Setelah Pemimpin Pesta Itu Mengecap Air Yang Telah Menjadi Anggur Itu Dan Dia Tidak Tau Dari Mana Datangnya Tetapi Pelayan Pelayan Yang Mencedok Air Itu Mengetahuinya Ia Memanggil Mempelai Laki Laki 10 Dan Berkata Setiap Orang Menghidangkan Anggur Yang Baik Dahulu Dan Sesudah Orang Puas Minum Barulah Yang Kurang Baik Akan Tetapi Kau Menyimpan Anggur Yang Baik Sampai Sekarang Jadi Pelayan Pelayan Tau Itu Perbuatan Tuhan Tapi Mereka Juga Tidak Mengerti Kok Air Bisa Jadi Anggur Tau Tau Jadi Anggur Mereka Buat Parit Mereka Juga Tidak Mengerti Tiba Tiba Parit Penuh Penuh Dengan Air Perbuatan Tuhan Yang Ajaib Jadi Kita Bekerja Melayani Tuhan Tuhan Memberkati Kita Dan Berkat Yang Diberikan Kepada Kita Sering Kali Kita Tidak Sadari Kadang Di luar Dugaan Kita Tuhan Memberkati Kita Kita Lihat Masmur 127 Ayat 2 Masmur 127 Ayat 2 Sia Sialah Kamu Bangun Pagi Pagi Dan Duduk Duduk Sampai Jauh Malam Dan Makan Roti Yang Diperoleh Dengan Susah Payah Sebab Ia Memberikan Kepada Yang Dicintainya Pada Waktu Tidur Dikatakan Berkat Diberikan Kepada Yang Dicintainya Pada Waktu Tidur Karena Waktu Tidur Itu Tidak Sadar Tidak Terduga Tuhan Berikan Berkat Jadi Seringkali Berkat Dari Tuhan Itu Kita Tidak Sadari Tiba-tiba Datang Dan Diluar Dugaan Tuhan Berikan Berkat Itu Seperti Mereka Buat Parit Itu Tiba-tiba Air Perbuatan Tuhan Yang Ajaib Yang Terakhir Tuhan Memberi Air Kepada Mereka Itu Tidak Terlambat Tepat Waktu Kalau terlambat Datang Air Tentara Hewan Mati Kehausan Jadi Tuhan Beri Air Itu Tepat Waktunya Tidak Terlambat Kalau Terlambat Datang Itu Air Tentara Dan Hewan Mati Jadi Pertolongan Tuhan Tidak Pernah Terlambat Selalu Tepat Waktu Diberi Air Akhirnya Mereka Ada Air Terlambat Mati Kehausan Maka Alkitab Berkata Pengkotbah 3 Ayat 11 Pengkotbah 3 Ayat 11 Ia Membuat Segala Sesuatu Indah Pada Waktunya Bahkan Ia Memberi Kekekalan Dalam Hati Mereka Tetapi Manusia Tidak Dapat Menyelami Pekerjaan Dilakukan Allah Dari Awal Sampai Akhir Indah Pada Waktunya Buat Parit Mungkin Mereka Pikir Ini Ada Air Tidak Tidak Ada Angin Tidak Ada Hujan Airnya Dari Mana Tiba Tiba Ada Air Tidak Terlambat Alkitab Memberitahukan Kita Lazarus Saudara Marta Dan Maria Sakit Lalu Marta Maria Memberi Kabar Kepada Tuhan Yesus Bahwa Lazarus Sakit Tuhan Yesus Sengaja Dua Hari Tinggal Tidak Langsung Ke Tempat Marta Dan Maria Akhirnya Lazarus Meninggal Sepertinya Tuhan Terlambat Sebenarnya Tuhan Tidak Pernah Terlambat Menolong Menyatakan Kuasanya Kita Lihat Yohana 11 Ayat 6 Yohana 11 Ayat 6 Namun Setelah Didengarnya Bahwa Lazarus Sakit Ia Sengaja Tinggal Dua Hari Lagi Di Tempat Dimana Ia Berada Yohana 11 Ayat 21 Ini Ada Perkataan Marta Maka Kata Marta Kepada Yesus Tuhan Sekiranya Engkau Ada Disini Saudaraku Pasti Tidak Mati Kau Terlambat Yohana 11 Ayat 32 Setibanya Maria Di Tempat Yesus Berada Dan Melihat Dia Tersungkur Dia Di Depan Kakinya Dan Berkata Kepadanya Tuhan Sekiranya Engkau Ada Disini Saudaraku Pasti Tidak Mati Kau Terlambat Tuhan Tidak Pernah Terlambat Lasarus Yang Sudah Meninggal Empat Hari Akhirnya Dibangkitkan Oleh Tuhan Yesus Kita Lihat Yohana 11 Ayat 41 43 Yohana 11 Ayat 41 43 Ayat 41 Maka Mereka Mengangkat Batu Itu Lalu Yesus Mendengadah Ke Atas Dan Berkata Bapak Bapak Aku Mucap Syukur Kepadamu Karena Engkau Telah Mendengarkan Aku 42 Aku Tahu Bahwa Engkau Selalu Mendengarkan Aku Tapi Oleh Karena Orang Banyak Yang Beri Disini Mengelilingi Aku Aku Mengatakan Supaya Mereka Percaya Bahwa Engkau Lai Yang Telah Mengutus Aku 43 Dan Sesudah Berkata Demikian Berseluh Ia Dengan Suara Keras Lasarus Marilah Keluar 44 Orang Yang Telah Mati Itu Datang Keluar Kaki Dan Tangannya Masih Terikat Dengan Kain Kapan Dan Mukanya Tertutup Dengan Kain Peluh Kata Yesus Pada Mereka Bukalah Kain Kain Itu Dan Biarkan Ia Pergi Marta Dan Maria Berkata Pada Tuhan Yesus Sekiranya Aku ada Disini Saudara Aku Pasti Tidak Mati Terlambat Tuhan Tidak Pernah Terlambat Lasarus Dibangkitkan Tuhan Memberi Air Kepada Mereka Setelah Mereka Membuat Parit Tidak Terlambat Tepat Tepat Waktu Kalau Terlambat Mati Mereka Karena Manusia Perlu air Inilah Indah Pada Waktunya Maka Pertolongan Tuhan Itu Tidak Pernah Terlambat Maka Kita Percaya Kepada Tuhan Tuhan Menolong Kita Tidak Pernah Terlambat Selalu Tepat Waktunya Firman Tuhan Malam Ini Sampai Sini